Panglima Gunung Jelit 13. Perintahnya diteruskan ke seluruh kapal. Para pemanah dan penembak segera berderet di tepi geladak seperti burung-burung pipit berderet di wuungan atap. Penembak-penembak meriam pun disiagakan. Melihat orang-orang yang meluncur turun dari tebing itu bertambah banyak, sanken mememerintahkan menembak. Maka gelegar senapan-senapan dan meriam-meriam di kedua lambung kapal pun memekakkan telinga panah-panah belum dilepaskan sebab jaraknya belum terjangkau oleh panah. Beberapa puluh orang bersenjata yang sedang merambat turun di tebing itu pun berjatuhan bagaikan lalat, tercebur ke air sungai Mutiara dan terhanyut, namun yang jatuh itu hanya sebagian kecil dari keseluruhan mereka. Peluru-peluru meriam tidak sekedar menghantam orang tetapi juga merontokkan tanah tebing itu segumpal besar demi segumpal besar tercebur ke sungai bersama tubuh-tubuh yang berjungkalan. Ternyata pihak lawan punya kejutan. Tebing-tebing itu terselimutat tumbuhan rambat yang bersulur-sulur adalah tak terduga bahwa di dinding tebing yang letaknya tak terlalu tinggi dari permukaan sungai. Tumbuh-tumbuhan merambat yang menutupi tebing itu tersibak di beberapa tempat dan munculah moncong-moncong meriam pula ke arah kapak kapal pangeran luong. Ternyata tebing-tebing yang dikira tak ada apa-apanya itu sudah lama digarap diam-diam oleh pihak tertentu menjadi sebuah benteng tersembunyi yang bila digunakan tak bisa ditembus, menyumbat total lalu lintas air sungai Mutiara. Gelegar meriam kini bersahutan dari kedua pihak. San Kinmo yang semula tertawa menyaksikan berjatuhannya tubuh-tubuh lawan kini berubah wajahnya. Sementara penyelam-penyelamnya agaknya belum juga berhasil membereskan rintangan di bawah air yang berupa jala-jala. Rotan Dan ketika San Kinmo melihat ada darah naik dari dalam air disusul terapungnya mayat seorang penyelam di pihaknya, sadarlah ia bahwa pertarungan tidak hanya terjadi di atas permukaan air, melainkan juga di bawahnya. Peluru meriam musuh yang beterbangan pun makin membahayakan. Ketika sebutir peluru musuh jatuh di geladak, San Kinmo pun meneriakan perintah mundur. Layar-layar diturunkan agar jangan didorong angin ke arah pedalaman, sementara para jurung mudi bergulat mati-matian dengan kemudi kapal-kapal mereka yang bergerak mundur terbawa arus. Kapal tidak bisa diputar balik begitu saja sebab bisa terbalik di air, harus bergerak perlahan sambil memperhitungkan arus. Bagian pinggiran sungai yang penuh ditumbuhi gelagah air yang tinggi. Ketika tiga kapal pangeran lueng mundur, dari gelagah-gelagah air itu pun tersibak dan munculah peluhan perahu panjang berbadan. Sempit, tiap perahunya bisa memuat kira-kira 30 orang yang berderet ke belakang itulah yang disebut perahu naga yang biasa dipakai orang-orang suku Biao di pedalaman. Orang-orang suku Biao juga sering menyelenggarakan perayaan dengan memperlombakan perahu model ini dalam upacara memanggil hujan apabila mereka anggap kemaraunya terlalu panjang, menurut kepercayaan mereka. Kini puluhan perahu naga muncul dari tepian padahal tadinya mereka tak terlihat sedikitpun. Orang-orang yang meluncur turun dengan tali dari atas tebing itu ditampung langsung oleh perahu-perahu naga itu lalu mengejar ketiga perahu pangeran luong. Sankin mau mengertak gigi. Kapal-kapalnya yang besar-besar jadi dalam posisi yang tak menguntungkan dibanding lawan. Meriam-meriam di lambung kapal yang menghadap ke tepian, jadi tak bisa menembak. Siapa-siapa karena lawan datang darah depan dengan kapal-kapal naganya yang melaju mengiris air dengan keseimbangan yang tinggi. Kapal meriam tak bisa begitu saja berputar menghadapkan lambung ke arah lawan, sebab Sankin mau pun tahu serba sedikit tentang pelayaran bahwa hal itu tak bisa dilakukan. Yang diharapkan bisa sedikit mengurangi laju. Penghadang-penghadang di sungai itu hanyalah para pemanah dan penembak senjata api. Namun di pihak penghadang pun ada pemanah-pemanah dan penembak-penembak terlatih yang tidak asal melepaskan panah atau peluru saja namun benar-benar membidik. Sankin mau melihat sudah ada belasan musuh terjungkal dan perahu naga mereka kena panah atau peluru, jumlah yang Kira-kira sama juga tumbang di antara prajurit-prajuritnya Sankin mau. Perintah Sankin mau, kalau perlu gunakan senapan-senapan baru yang sedang kita bawa. Habisi bandit-bandit sungai ini. Peti senjata yang ditaruh di bawah geladak pun dibongkar, senapan-senapan dan amunisinya dibagikan kepada prajurit-prajurit yang belum bersenjata bedil. Aku belum pernah belajar menembak, keluh seorang prajurit, keluhan yang sama dengan banyak prajurit lainnya sebab memang baru sedikit. Prajurit Pangeran Luong yang sudah belajar menembakkan senapan, yaitu prajurit-prajurit yang dekat dengan Sank Pangeran. Sekarang belajar dan langsung praktek. Namun demikian, perahu-perahu naga itu terlanjur merapat ke kapal-kapalnya Pangeran Luong. Dengan perlindungan teman-teman mereka yang terus menempak dan memanah, puluhan penghadang memanjat lambung perahu dengan tali-tali. Yang ujungnya diberi kaitan dan lebih dulu dilemparkan mengait tepi geladak. Setangkas ketika mereka meluncur turun dari tebing-tebing tadi begitu pula tangkasnya mereka memanjat. Tak terhindar, di atas geladak-geladak kapal pun. Terjadi pertarungan jarak dekat yang hebat. Senjata-senjata api jadi sedikit gunanya, dan senjata-senjata kuno macam pedang dan tombak lebih praktis. Sekali dua kali terdengar juga letusan di antara gemerincingnya senjata-senjata beradu dan teriakan-teriakan. Buas orang yang bertarung. San Kin Moi yang gendut, biarpun terkenal sebagai dewa gunung dengan tinju petir namun dalam keadaan berbahaya seperti itu tidak hanya mengandalkan tinjunya saja, melainkan menghunus goloknya dan bertempurlah dia dengan hebat. Meski sudah pensiun dari kedudukannya sebagai dewa gunung yang ditakuti di perbatasan Kui Chiu dan Birma, namun sebagai salah seorang andalan pangeran. Luong ia masih terus berlatih. Sebab banyak saingannya. Yang merosot kemampuannya akan mudah disinkirkan oleh yang lainnya. Dan kali ini San Kin Moi dipercaya mengawal benda yang begitu penting, menandakan bahwa posisinya di sisi pangeran Luong sedang kuat. San Kin Moi mementak dua kali dan goloknya pun membacok dua kali ke kiri kanan. Dua lawan terjungkal masuk sungai dan darah mereka mewarnai air sungai. Namun ketika San Kin Moi hendak mencabut nyawa korban berikutnya, sebuah toya perunggu yang bersinar kuning kemilau tau-tau mengancam hendak menyodok ulu hatinya. San Kin Moi melangkah mundur sambil menangkis, lalu ia memperhatikan penyerangnya, seorang lelaki berkulit bersih dan bertubuh ramping, biarpun mencoba berdandan seperti pembajak di sungai, namun tampangnya agak kurang cocok dengan dandanannya dan San Kin Moi langsung dapat melihat kejanggalan itu. Siapa kau bentak San? Kin Moi. Bertahun-tahun aku melayari sungai ini bolak-balik, ku kenal kaum Lioklim, Rimba Hijau, maupun Hektu, Jalan Hitam, sepanjang sungai, tetapi belum pernah kulihat tampangmu. Anggap saja orang baru yang cari makan diramainya lalu lintas di sungai ini, sahut si pembawa toya perunggu yang sebenarnya adalah Fui. Tan Hong, komandan pasukan yang bersembunyi rapi dalam hutan. Waktu menjawab, sengaja. Ia memperdengarkan logat. Hokian yang sudah dilatihnya. San Kin Moi tidak percaya begitu saja jawaban itu. Logat Provinsi Hokian dari lawannya itu menimbulkan dugaan akan suatu pihak yang sudah lama bersaing dengan Pangeran Luong, yaitu Pangeran Tongong di Hokian. Selain logat orang itu, San Kin Moi juga memikir, mana ada gerombolan bandit sungai yang mengaku sekedar cari makan punya meriam-meriam yang disembunyikan di tebing sungai segala. Soalnya beberapa tahun yang lalu, Pangeran Luong pernah menyerbu wilayah Pangeran Tongong hendak merebut sebuah wilayah yang menguntungkan. Pangeran Tongong dan kekuatan militernya. Jauh lebih lemah, tetapi Laksamana Desengkong yang berpangkalan di Hokian tidak senang akan sikap Pangeran Luong yang mengandalkan kekuatan menganiaya yang lemah. Laksamana Desengkong biarpun pangkalan armada perangnya ada di wilayahnya Pangeran Tongong, namun ia bukan bawahannya Pangeran Tongong, melainkan tunduk kepada pemerintah pusat di Lemhia meskipun pemerintah. Lemhia amat tidak berwibawa. Sikap Laksamana Desengkong itu sejalan dengan sikap general-general patriotik di berbagai provinsi dalam mendukung dan tetap setia kepada Lemhia biarpun. Lemhia kurang wibawa, sikap. Yang dipengaruhi oleh Liankong demi menjaga keutuhan negeri yang tinggal separoh di wilayah selatan itu sementara yang separoh di utara sudah dicaplok mancu. Berlandasan sikap itu, Laksamana Desengkong membela Pangeran Tongeng yang lebih lemah yang dalam ancaman Pangeran Luong. Di darat, pasukan Pangeran Luong yang dikomandani Lim Kuiteng berhasil di pukul mundur. Di perairan sungai Mutiara, kapal-kapal perang Laksamana Desengkong berlayar jauh ke pedalaman dan mengancam akan menghancurkan semua dermaga perdagangan yang ada di wilayahnya Pangeran Luong. Gertakan Laksamana Desengkong belum membuat Pangeran Luong juri, ia malah kembali menyusun kekuatan hendak melanjutkan pertempuran. Namun pada suatu hari, tiba-tiba sikap Pangeran Luong yang garang itu berubah drastis menjadi begitu jinak dan ia menarik. Pasukan-pasukannya dari posisi-posisi yang mengancam. Pangeran Tongeng. Tak ada yang tahu jelas alasan perubahan sikapnya. Tetapi ada desas-desus orang-orang istananya Pangeran Luong di Xiaohin maupun Pangeran Tongeng di Ho Chiw, bahwa kedua pangeran itu mendapat kunjungan mendadak dari Helian Kong, si jenderal tanpa kedudukan yang sudah beberapa tahun menghilang tak tentu rimbanya. Entah apa yang terjadi dengan kunjungan mendadak itu, tahu-tahu Pangeran Luong dan Tongeng berubah serempak jadi anak-anak manis dan tidak mau berperang lagi. Ternyata sikap anak manis itu bukan hanya menjangkiti kedua pangeran yang bertikai itu, melainkan menjangkiti juga pangeran-pangeran lainnya seperti Pangeran Kui Ong yang menguasai dua provinsi. Kui Sai dan Hun Lam itulah awalnya desas-desus tentang Helian Kong kembali muncul di arna perebutan kekuasaan dengan kekuatan gunung yang besar, kekuatan yang tak dapat diperkirakan berapa besarnya karena tersembunyi, tersebar di mana-mana. Sejak saat itu pula, para pangeran liat menyebar orang-orang mereka untuk mencari di mana Helian Kong, kalau sudah diketemukan akan dirangkul ke pihak mereka. Namun sekian lama usaha mereka sia-sia. Kemudian ketika para pangeran menerima perintah dari Kaisar di Lam Hia agar mengirim sepertiga pasukan. Masing-masing untuk menjaga Lam Hia dari serabuan mancu, para pangeran patuh bukan karena wibawa Kaisar, melainkan karena tahu bahwa Helian Kong lah yang punya kerja di belakang semuanya itu. Demikian laporan rahasia dari kaki tangan mereka di Lam Hia. Bahwa Helian Kong diduga di belakang semua perubahan di Lam Hia, bisa ditebak dari terjungkalnya bangsawan deo yang semula begitu berpengaruh, dan juga digusurnya General.eng Tianbok dari Jabatan Panglima 18 dermaga penyeberangan digantikan an BWE yang semula. Tidak begitu terkenal namun adalah orang yang tidak tereng aling-aling menunjukkan simpatinya kepada Helian Kong. Perintah Kaisar kepada para pangeran agar mengirim pasukan membantu Lam Hia itu ternyata dijadikan alasan bagi para pangeran untuk memperkuat diri masing-masing. Tanpa alasan yang kuat, mereka tidak berani berbuat demikian karena takut dikunjungi mendadak oleh Helian Kong, kini dengan alasan menghadapi ancaman mancu para pangeran memperkuat diri. Masing-masing dan mereka sudah siapkan jawabannya kalau-kalau Helian Kong berkunjung. Kini, di tengah-tengah sungai Mutiara, berhadapan dengan lawannya yang bertoya perunggu itu, San Kin Mo ingat kejadian-kejadian masa lalu dan menduga penghadang-penghadangnya ini adalah orang-orangnya pangeran Tongong. Meski penghadang-penghadang itu tidak memakai tanda-tanda, Seragam pihaknya Tongong, melainkan berpakaian umumnya kaum bandit, itu tidak mengurangi perasangkesan. Kin Mo Pangeran Tongong tidak bodoh, ia tak mungkin menyuruh orang-orangnya berbuat begini dengan memakai seragam yang menunjukkan identitas mereka. Tentu takut kepada Helian Kong. Namun logat hokian orang ini susah disembunyikan, hihihi, jadi mereka tak dapat mengelabungi aku, mendengar jawaban orang bertoya perunggu itu, San. Kin Mo tertawa, katanya. Berlagak pintar, hihihi, sobat, biarpun kau berdalih dan bersembunyi di balik seribu lapis kedok penyamaran, Tetapi aku tahu siapa yang menyuruhmu bertindak begini. Tak ada bandit sungai biasa yang bernyali sebesar ini, berani menghadang kapal-kapal Pangeran Lueng, Apalagi yang kami bawa bukannya harta benda biasa kesukaan para bandit. Fui Tatli yang girang dalam hatinya bahwa umpannya mengena penyamarannya sebagai bandit sungai yang sengaja dibuat tidak sempurna di sana-sini itu telah berhasil mengobarkan prasangkasan Kin Mo itu jauh lebih hampuh daripada terang-terangan berteriak-teriak mengaku sebagai prajurit-prajuritnya tongong. Girang dalam hatinya, namun Fui Tat Hang justru pura-pura kaget, kau, tahu siapa kami. Merasa dirinya pintar sehingga berhasil melucuti kedok. Musuh, Sankin Mo tertawa dingin, tentu saja aku tahu. Kau adalah utusan dari orang yang tidak senang Pangeranku menjadi kuat, karena takut dihajar lagi bukan? Fui Tatli yang pura-pura ingkar dengan keras, tebakanmu salah, babi gendut. Kami. Benar-benar bandit sungai. Fui Tatli yang tahu kata-kata sangkalannya itu amat mustahil dipercayai Sankin Mo, namun itu tidak penting. Yang penting adalah mengobarkan kembali kecurigaan antara Luang dan Tong Ong yang udah padam dua tahun namun masih membara di bawah permukaan untuk mengobarkannya kembali tinggal meniupnya saja. Sankin Mo yakin benar bahwa bandit-bandit sungai ini sebetulnya adalah samaran prajurit-prajurit Tongeng karena itu dengan gusar yang membentak. Akanku tumpas kalian, siapapun kalian. Kalian bertingkah bagai kaum Hektu. Jalan hitam dunia kriminal dan akanku perlakukan sebagaimana kaum Hektu pula. Lalu sambil membentak dan maju serempak goloknya melakukan tiga bacokan bervariasi yang disebut. Lian Chua Am Tu, bacokan tiga kali berantai. Fui Tatli yang tidak mau didiktai lawan dengan menyiapkan tangkisan-tangkisan sambil menebak-nebak ke mana arah serangan lawan selanjutnya, melainkan menyadari bahwa Toya perunggunya yang lebih panjang dari golok lawan itu bisa menguntungkan. Maka ia tidak menangkis, melainkan mundur seringkali sambil Toyanya dijulurkan sejauh-jauhnya ke depan. Hendak menyodok tubuh lawan lalu diputar dalam lingkaran lebar untuk membentur dan mengacaukan gerak golok lawan dan kalau bisa hendak membuat golok lepas dari tangan pemiliknya letulah teknik. Chetian lo liyai, dewa monyet kau Chetian mengaduk-aduk lautan. San Kinmo merasa goloknya ikut berputar namun ia pererat kegenggamannya sambil memperkokoh pijakan kakinya dan pinggangnya, lalu goloknya menyusuri Toya lawan untuk membabat putus jari-jari Fui Tatlang yang memegangi Toya letulah San Chui Tuo Wichiu, mendorong perahu seturut arah air teknik yang biasanya menggunakan pedang namun kini menggunakan golok. Boleh juga kaundut Fui Tatlang menggeser ke samping, dan Toyanya mengebrak dari samping ke pelipis lawan dengan tipu sianko siangcu, bidadari mengirim anak, yang biasanya juga menggunakan pedang tetapi Fui Tatliong dengan Toya. Toya dan golok adalah senjata-senjata yang teknik permainannya oleh umum dipandang kalah halus dengan teknik-teknik pedang. Tetapi San Kinmo dan Fui Tatliong baru saja bergantian menerjemahkan teknik pedang dengan golok dan Toya mereka, dengan demikian keduanya saling pamer bahwa mereka memiliki teknik-teknik tempur tingkat tinggi. Seterusnya keduanya saling serang dengan hebat di atas gelada kapal itu. Waktu itu, di atas gelada ketiga kapal Pangeran Luong itu sudah terjadi pertempuran hebat. Karena tempatnya terbatas, sedang yang bertempur banyak, maka gelanggang pertempuran jadi padat. Itu membuat orang-orang yang terlibat pertempuran harus bertindak serba keras, kejam tak keragu-ragu, tak ada tempat buat pertimbangan panjang lebar. Kawan dan lawan bercampur aduk, dan lawan bisa menyerang dari arah mana saja. Karena itu ketangkasan masing-masing orang tanpa menunggu pertolongan teman, adalah menentukan mati hidup tiap orang. Dalam pertarungan macam itu, korban di kedua pihak berjatuhan cepat sekali. Di ketiga kapal ada seribu. Prajurit, semuanya pilihan, andalan Pangeran Luong untuk tugas-tugas penting. Namun prajurit-prajurit pilihan itu sekarang ketemu tandingan, sebab kawanan yang mengaku bandit sungai itu ternyata menunjukkan ketangguhan yang lebih orang-orangnya Pangeran Luong. Ketangguhan yang merupakan hasil suatu latihan yang keras dan makan waktu lama dan ketangguhan macam itu mustahil dipunyai kawanan bandit sungai yang hidup Sembrono dan senaknya. Nampaknya pihak Pangeran Luong kewalahan menghadapi orang-orang itu. Kalau tidak segera meninggalkan gelanggang, San Kin Mo dan orang-orangnya bakal tertumpas habis di tengah sungai itu dan takkan tersisa seorang pun. San Kin Mo yang sedang bertarung dengan Fui Tatliang, kurang sempat memperhatikan anak buahnya. Tetapi, Fui Tatliang tiba-tiba mundur merenggangkan diri sambil mengendorkan gerakan-gerakan toyanya, Katanya, Hi, gendut, ku beri kesempatan kau melihat anak buahmu. San Kin Mo membuang pandangan ke kapalnya sendiri dan juga titik ke kedua kapal lainnya, dan semangatnya pun menurun melihat keadaan prajurit-prajuritnya. Prajurit-prajuritnya melawan dengan gigih dan tak kenal takut, namun hasil akhir dari pertempuran itu sudah bisa diramalkan. Prajurit-prajurit Luong akan tertumpas, dan senapan-senapan yang dibawa dari Makau itu takkan terselamatkan. Apostrofe. San Kin Mo mengertakan gigi dengan geram. Kegagalan ini akan membuat kedudukannya jadi merosot dan lemah di matanya Pangeran Luong, sebab di antara. Pembantu-pembantu dekat Pangeran Luong sendiri ada persaingan sengit. Namun kalau dekat bertahan di situ mempertahankan barang bawaan dari Makau, bukan cuma susah bertahan jadi orang dekatnya Pangeran Luong bahkan juga akan susah bertahan jadi orang hidup. Karena itu, betapapun geramnya San Kin Mo tak terhindar bahwa ia akan pulang ke Xiaohin dan menghadap Pangeran Luong dengan tangan kosong, sebagai pecundang. Dengan metem menyala oleh amarah, ia menatap Fui Tat Leong dan berkata sengit. Pangeran Tong Ong akan membayar mahal untuk ini semua. Kami takkan tinggal diam. Dan jangan anggap ini sebagai kemenangan, ini hanya keberuntungan. Fui Tat Leong pura-pura menyangkal, siapa itu Pangeran Tong Ong kami tidak kenal yang namanya Tong Ong segala. Fui Tat Leong benar-benar menerapkan resep, makin menyangkal, makin curigalah San Kin Mo ke pihaknya. Pangeran Tong Ong. Dan memang itulah tujuan operasinya kali ini. Mengadu domba. Sangkal semaumu, tetapi aku bukan orang tolol yang bisa kawakali senakmu, geram San Kin Mo. Lalu teriaknya. Mundur titik koma. Titik. Anak buahnya pun mulai berusaha melepaskan diri dari gelanggang. Ternyata Fui Tat Leong juga memerintahkan agar anak buahnya melepaskan musuh, maka kaburlah San Kin Mo dan anak buahnya yang tinggal separoh. Letnan Kolonel berdarah Mongol. Tam Tai Jin mendekati Fui Tat Leong dan bertanya, apakah mereka benar-benar menyangka kita orang-orangnya Tong Ong? Fui Tat Leong menjawab sambil tersenyum-senyum, pasti, dan aku pun berlagak mengingkarinya mati-matian, tetapi itu pasti malah mengobarkan perasangkanya. Hihihi, lucunya, si gendut tolol itu pergi dengan meninggalkan kata-kata aku bukan orang tolol, hehehe. Ketiga kapal dan isinya sudah kita kuasai, enaknya kita apakan? Ambil senjata-senjata apinya dan meriam-meriam kapalnya, lalu bakar musnah kapalnya. Habis itu kita pulang dan menunggu perkembangan. Pangeran Leong Chu Ye Ulong di Xiaohin sedang menerima kunjungan seorang pembesar dari Lemhia yaitu Menteri Lin, membawa titah kaisar di Lemhia agar sepertiga pasukan yang sudah disanggupi oleh Leong supaya segera dikirimkan ke Lemhia untuk diatur posisinya. Kepada kaisar di Lemhia yang adalah pamannya itu. Pangeran Leong sebetulnya tak gentar sedikitpun, kalau ia menyatakan patuh dan sanggup, itu hanya basa-basi belaka. Yang ditakutinya adalah Lian Kong. Apostrofe. Apalagi bersamaan atau menjelang kedatangan utusan dari Lemhia itu. Orang-orangnya Leong melaporkan bahwa di Xiaohin dan sekitarnya secara mendadak banyak tempat-tempat dipajangi lukisan gunung hijau. Di rumah-rumah makan besar, di warung-warung. Arak kecil di. Penginapan-penginapan dan sebagainya. Menurut tafsiran Honsan Ciok yang pernah diutus menemukan jejak Helian Kong lukisan gunung hijau macam itu bisa jadi tanda dari Helian Kong yang mengisyaratkan aku di dekatmu. Itu yang tidak berani diremahkan pangeran Leong. Karena itu, Leong menyambut Menteri Lem sebaik-baiknya, mengadakan jamuan kehormatan dan sebagainya, sambil dengan gagah menyatakan siap ikut serta mempertahankan garis depan. Namun diam-diam pangeran Leong juga mengkisiki General Lim Huiteng, panglima militernya, agar pasukan yang dikirim ke Lemhia itu dipilihkan pasukan yang jelek-jelek saja. Prajurit-prajurit yang belum berpengalaman. Panglima-panglima atau perwira-perwira yang tak dapat diharapkan untuk lebih menguntungkan lagi, itulah yang akan dikirimkan ke Lemhia. Selain mengunjungi pangeran Leong, Menteri Lim sekaligus juga mengunjungi General Tio Hang Kuan dan General Tio Beng Chin, yang meskipun bermarkas di Provinsi Giat Keng, wilayah kekuasaan Leong namun tunduk langsung kepada pemerintah di Lemhia. Berbeda dengan pangeran Leong yang hanya mengirim sepertiga dan itu pun pasukan asal-asalan maka kedua General itu justru masing-masing mengirim dua pertiga, itu pun dipilihkan yang baik-baik, yang paling terlatih. Dan berpengalaman. Selagi suasana Xiao Hin dibakar semangat membebelat tanah air demikian, pulanglah San Kin Mo dan pasukannya yang compang-camping, melaporkan kegagalannya mengawal 500 pucuk senapan dari Makau. Hampir meledak dada pangeran Leong mendengar itu. Di ruang dalam istananya ia sampai bangkit dari kursinya dan berjalan mondar-mandir di depan San Kin Mo yang dibiarkannya tetap berlutut dengan wajah kusut. Kau yakin mereka orang-orangnya adinda? Tongong tanya pangeran Leong geram. Hamba tidak bisa memastikan sebab orang-orang itu agaknya sudah membersihkan diri dari identitas aslinya. Bahkan ukiran burung camari yang biasa terdapat di gagang pedang prajurit-prajuritnya pangeran Tongong, tak terdapat pada orang-orang itu. Tetapi, penyamar mana yang menyamar sambil membawa ciri-ciri asli kelompoknya namun hamba menangkap logat provinsi. Hokian dalam suara mereka. Titik dan sederet kecurigaan lain. Masuk akal. Dulu kalau adinda Tongong tidak dibantu laksamana desengkong pasti sudah kuhancurkan dia. Dia pasti ketakutan mendengar aku memperkuat pasukanku dengan senapan, maka dia lakukan ini. Bagaimana dengan kapal-kapal kita? Setelah isinya dikuras habis, kapal-kapal kita dibakar. Ketarat. Dua kapal lainnya aku tidak begitu sayang, tetapi kapal meriam Portugis itu benar-benar milikku yang berharga. Entah kapan aku bisa mendapatkan lagi yang seperti itu. Pangeran, hamba bersalah besar kepada pangeran. Berilah hamba kesempatan untuk menebus kesalahan ini. Biar hamba pimpin pasukan untuk menggempur Hokian. Jangan. Titik. Ampun pangeran, kenapa jangan? Halian Kong takkan suka melihat para pangeran saling gempur. Entah alasan apa yang membuat manusia berderaja terendah itu berani mengangkat dirinya menjadi pengatur para pangeran. Tetapi kita harus memperhitungkan dia. Jadi, pangeran. Harusku pancing Helian Kong sampai menemui aku. Kalau sudah berhadapan muka, aku akan bicara kepadanya tentang kelakuan buruk adinda. Tongong. Mungkin aku bisa memanfaatkan kekuatan Helian Kong untuk menghancurkan Tongong. Bagaimana kalau Helian Kong tanya buat apa pangeran membeli senapan sebanyak itu dari Portugis? Aku bisa pakai alasan senapan-senapan itu untuk Membekali prajurit-prajurit yang akan bertempur di Lam Kia. Mudah-mudahan si berdeba Helian Kong itu percaya. Bagaimana Kero menghubungi Helian Kong dia bagaikan hantu yang tak keruan datangnya dan perginya. Han San Chiok tahu caranya, meskipun masih kuragukan hasilnya, namun bisa dicoba. Setelah setian hari berada dalam tahanannya di tengah-tengah markas tersembunyi, Ang Syok Sim. Bukannya merasa tertekan atau bertambah kurus, malahan ia tetap segar dan sifat ramahnya yang sudah mendarah daging itu membuatnya malah berhasil berteman dengan beberapa pengawalnya. Apostrof. Pengawal-pengawal yang bergantian mengawasi ketiga. Sandra itu memang dipesan untuk mengawasi baik-baik agar para Sandra tidak kabur, namun tidak ada larangan untuk bersikap ramah. Banyak pengawal sudah saling kenal dengan Ang Syok Sim, saling mengetahui nama. Masing-masing, dan para pengawal yang biasanya hidup serba disiplin dan nyaris tegang itu lama-lama merasakan juga alangkahnya mandi hati kalau sesama manusia bisa hidup dengan saling ramah. Apalagi Ang Syok Sim yang diketahui. Jelas tak bisa silat dan amat polos itu ternyata juga tidak menunjukkan tanda-tanda ingin kabur. Ini mengherankan beberapa pengawal, sehingga suatu kali seorang pengawal berajah. Titik berewokan kaku seperti sikat kakus, bertanya kepada Ang Syok Sim, Asim, ku perhatikan kau ini kok makin betah di sini. Makanmu banyak dan lahap tidurmu nyenyak. Kau bahkan lebih lahap dan lebih nyenyak dari orang-orang di sini. Ketika percakapan terjadi, Ang Syok Sim sedang duduk-duduk di bawah sebuah pohon yang rindang di luar rumah tempatnya dikurung bersama Mawanyok dan Mawansan. Pengawal yang menanyainya juga duduk di bawah pohon lain, beberapa langkah dari Ang Syok Sim. Namun ada beberapa pengawal lain yang tetap berpencaran mengawasi Ang Syok Sim. Udara memang panas siang itu, enak rasanya duduk-duduk di bawah pohon. Jawab Ang Syok Sim, kenapa? Tidak betah aku kan masih di tengah-tengah manusia, dan bukannya di tengah-tengah hular berbisa soal tidur nyenyak dan makan lahap, asal kau gunakan waktumu untuk mengerjakan sesuatu yang memakan tenaga, kau akan bisa tidur nyenyak dan merasa enak makan. Tetapi si pengawal berberwok aku yang kepada Ang Syok Sim mengaku bernama An Lang itu tidak puas dengan jawaban Ang Syok Sim yang dianggapnya terlalu sepele. Asim, kau lihat sendiri kegiatan kami. Sehari-hari, kami berlatih dan itu berarti memeras tenaga. Habis latihan, kami merasa lelah dan lapar. Toh tidak banyak di antara kami yang bisa tidur senyenyak kau dan makan senak kau. Ang Syok Sim garuk-garuk kepala, namun pikirannya yang cukup pencer itu menuntunnya untuk menjawab, Kakak, lang mungkin karena kegiatan kalian berbeda dengan kegiatanku meskipun sama-sama melelahkan. Apa bedanya? Aku, menggarap tanah, membuat tanah menumbuhkan sesuatu yang bermanfaat dan menguntungkan aku dan manusia lain, sedangkan kalian, Ang Syok Sim agak ragu meneruskannya. Selama hampir sebulan disekap di situ, Ang Syok Sim memang diijankan ikut menggarap beberapa petak-petak tanaman pangan di situ dengan alasan tidak betah kalau diam saja. Kami juga mencangkul. Menyangi ladang, bantah Ang Lang, Apa bedanya denganmu? Bedanya, jangan marah ya tidak. Tidak akan marah. Katakan pendapatmu. Apostrof. Kalian bukan cuma menggarap tanah untuk menghasilkan sesuatu, kalian juga berlatih berperang-perangan berarti kalian menyiapkan diri kalian untuk membunuh atau mencelakai orang lain. Pikiran itu mungkin yang membuat Kalian merasa sedikit tidak tenteram di hati. Kalian seperti menunggu dengan tegang sesuatu yang bakal terjadi. Ang Lang menarik nafas. Tanpa sepatah kata pun ia mengakui dalam hati bahwa kata-kata Ang Syok Sim itu ada benarnya. Terutama soal menunggu sesuatu dengan tegang itu. Melihat wajah Ang Lang yang agak murung, Ang Syok Sim berkata, Maafkan kata-kataku, kalau ada yang salah. Tidak, tidak. Kata-katamu ada benarnya. Pikiran kami memang dibebani sesuatu yang bakal terjadi di masa mendatang. Sesuatu yang entah bisa kami lalui hidup-hidup atau tidak. Kalau kami mati, kami tidak bertemu lagi dengan keluarga kami di utara. Perang tebak Ang Syok Sim. Bagaimana kau menebak begitu? Ang Syok Sim mengalihkan. Pandangan matanya ke bagian tengah tempat pemukiman tersembunyi itu yang berupa sebuah lapangan luas, dan di bawah matahari ada ratusan orang sedang bermandi keringat melakukan latihan-latihan keperajuritan yang berat di bawah aba-aba para perwira yang keras. Sambil menatap latihan itu, Ang Syok Sim menjawab, mudah menebak bahwa kalian ini sedang disiapkan untuk berperang. Pertama, tak terlihat adanya wanita, anak-anak atau orang tua di sini, semua adalah lelaki-lelaki dewasa yang sehat dan berbadan utus yang berguna di medan laga. Kedua, latihan perang-perangan tiap hari itu sudah menunjukkan maksud tujuan kalian ada di sini. Kami memang prajurit, An Lang tiba-tiba menghentikan kata-katanya, sadar telah mengucapkan sesuatu yang semestinya disembunyikan. Namun kemudian ia merasa tenang sendiri. Pertama, karena Ang Syok Sim dianggapnya cuma Kuli angkut sebuah perusahaan pengawalan perjalanan yang tidak terbahaya. Kedua, tanpa diberitahu pun agaknya Ang Syok Sim memang sudah bisa menebak siapa. Penghuni-penghuni tempat tersembunyi itu. Ketiga, buat apa khawatir terhadap seorang yang terkurung di situ dan nasibnya di tangan penghuni tempat itu macam Ang Syok Sim. Ang Syok Sim pun tidak kaget kelihatannya, Nah, kakak Lang rasanya kakak sudah menemukan resepnya banyak sobat di sini tidak tidur senyanya aku dan tidak makan senak aku. Yaitu menantikan sebuah perang, dengan taruhan kalau kalah takkan bertemu lagi dengan keluarga yang ditinggalkan di utara. Kedua mungkin karena kalian terkenang keluarga yang ditinggalkan. Ang Lang mengangguk-angguk. Kakak Lang, sudah kira-kira sepuluh hari ini kulihat kok jumlah orang-orang di sini tidak? Sebanyak biasanya. Rasanya kira-kira separohnya tak terlihat. Termasuk kakak Giang adik kakak Lang. Mereka sedang tidak di sini, tugas di luar, kata Ang Lang sambil matanya menerawang jauh. Dalam beberapa hari lagi juga akan pulang, tetapi pasti takkan sama jumlahnya. Pasti berkurang. Ang Syok Sim paham. Sebagian takkan ketemu lagi sana keluarganya. Tidur tak senyanya Ang. Syok Sim dan makan tak seenak Ang Syok Sim seperti yang terwakili dari ucapan An Lang Syang tadi. Ang Syok Sim juga paham, bahwa banyak sekali orang yang digolongkan sebagai prajurit musuh atau prajurit penjajah pun memiliki kepedihan hati yang sama dengan yang menamakan diri pemela negeri atau patriot. Banyak di antara orang yang disebut prajurit musuh itu sebenarnya tidak suka disuruh maju ke medan perang, tidak suka disuruh menyerbu dan merebut tanah orang lain, namun mereka harus melakukannya juga karena perintah dari atasan mereka, seperti An Long yang Syang tadi mengaku lebih senang tinggal di kampungnya di Liao Tong sana dan mencari Jin Som sebagai penghidupan sehari-hari. Masih bisa diterima akal kalau orang baik berperang melawan orang jahat, tetapi sungguh sulit dipahami bahwa orang-orang baik saling berbunuhan di medan lega karena perintah atasan, renung Ang Syok Sim. Kalau para penguasa itu ingin titik menambah wilayah, kenapa tidak mereka sendiri saja yang maju ke peperangan? Kenapa menyuruh orang-orang yang tadinya hidup tenteramu untuk saling bunuh di medan lega demi kepentingan si penguasa? Ketika Ang Syok Sim bisa tidur juga beberapa jam kemudian, ia tak terlalu pulas lagi. Meski demikian, ia bangun terlambat juga lah tergagap bangun ketika sinar matahari pagi sudah menerobos jendela dan memandikan Ang Syok Sim dengan cahayanya yang bersahabat karena di pantidur Ang Syok Sim memang terletak bertentangan dengan jendela yang menghadap ke timur. Jendela tak berdaun jendela namun bertrali cukup puate. Ketika Ang Syok Sim terbangun dengan perut lapar, ia melihat Mawanyok dan Mawansan sudah mandi, sudah bersih dan duduk di dekat meja, namun belum ada hidangan di atas meja itu. Loh, hidangannya belum datang tanya Ang Syok Sim. Mawansan meniawab. Pagi ini ada yang agak berbeda. Bersihkan dulu dirimu kakak Sim. Mungkin sebentar lagi makan pagi kita datang. Ang Syok Sim pun menuju ke belakang untuk keperluan-keperluan di belakang seperti cuci-cuci, membersihkan diri, buang hajat dan sebagainya. Ia nampak dua orang pengawal yang mengawasi di halaman belakang. Kelihatan berwajah murung. Makan pagi benar-benar terlambat sampai Mawansan sudah mengerut tuh. Namun akhirnya Paman Bu An Si Juru Masak muncul juga dengan keranjang bersusun tiganya. Maaf, kalian tentu sudah kelaparan. Kami di dapur harus menyiapkan makanan jauh lebih banyak untuk sembahyang. Kami hampir-hampir tidak tidur, kata Paman Bu An. Mawansan hampir saja memprotes tetapi Ang Syok Sim. Malah sudah mendahulunya berterima kasih. Kami berterima kasih kepada Paman Bu An. Di saat serepot ini pun kalian tetap memperhatikan makan minum kami. Ah tidak apa-apa, kata komandan. Fui kalian adalah tamu yang harus diperlakukan pantas. Tetapi Paman Bu An lalu merasa istilah tamu itu agak ganjil. Lalu ditambahkannya, ya meskipun tamu dengan beberapa pembatasan. Sementara kemarahan Mawansan sudah luntur begitu hidungnya mencium beberapa jenis masakan yang baunya lolos keluar dari selah-selah keranjang bambu bersusun tiga itu. Di antaranya ada masakan kesukaannya yang kemarin ia pesankan kepada Paman Bu An, dan Paman Bu An menyanggupinya setelah sedikit dirayu. Ang Syok Sim kemudian bertanya, Paman, sembahyang untuk siapa? Untuk teman-teman kami yang tak dapat kembali lagi kemari karena gugur dalam tugas. Berapa yang gugur? Sekitar, seratus lima puluh orang. Ang Syok Sim tak bertanya lagi menghitung dan membayangkan berapa banyak orang di utara sana yang bersedih karena kehilangan dan masih akan bertambah berapa lagi dalam pertikaian-pertikaian ini. Ang Syok Sim tertawa, ia memang beberapa kali mengobrol dengan Paman Bu An ini dan pernah juga cerita tentang bibimo, tukang masak di Cengsan Logi Lemhia. Kurang bumbu juga sudah lezat kok, Paman. Paman Bu An sudah melangkah balik ke dapur namun baru beberapa langkah ia sudah berhenti dan berpaling ke arah. An Lang yang sedang duduk melamun di bawah pohon. Hiburnya, sudahlah, firasat bisa keliru. An Lang menyeringai. Mudah-mudahan firasatku kali ini keliru, Paman. Sementara Ang Syok Sim membawa makanannya ke dalam rumah tempat ia bertiga ditahan. Ia ajak Mawan Yok dan Mawan San makan. Sebenarnya Fui Tat Hang juga mengizinkan kedua gadis itu. Keluar berjalan-jalan di seluruh pemukiman asal tidak keluar batas pemukiman, namun kedua gadis itu jarang menggunakan izin itu. Begitu pula ruang itu mereka hanya mengobrol dalam ruangan. Hari itu berlalu tanpa kejadian luar biasa sampai matahari terbenam. Namun ketika hari sudah gelap, terdengar suara keributan di pemukiman itu. Ang Syok Sim bertiga yang sedang mengobrol sambil menunggu makan malam. Tertarik lalu menghentikan obrolan mereka lalu menjenguk keluar jendela berterali. Mereka melihat banyak orang datang sambil membawa obor-obor, dan hampir seluruh penghuni tempat itu keluar dari tidurnya untuk menyambut. Ada apa itu tanya Mawanyok yang mengintip di samping Ang Syok Sim. Jawab Tang Sik Sim, mungkin mereka yang tugas di luar sudah kembali. Tugas luar-tugas luar apa mereka ini prajurit? Prajurit dari pihak mana? Hampir mulutang Sik Sim menyebut dari Liao Tong tetapi ditahannya, bisa membahayakan diri sendiri maupun kedua nonama MAK hanya dijawabnya, entah. Kerumunan orang-orang itu, baik yang baru datang maupun yang menyongsong itu terdengar bicara simpang siur lalu. Terdengar ada yang menangis sedih pula tanpa malu-malu, meskipun mereka adalah lelaki-lelaki gagah yang setiap hari berlatih perang. Hati Ang Syok Sim terpengaruh suara tangisan itu, ingat percakapan dengan An Lang Syang tadi, mereka akan pulang, tetapi jumlahnya pasti berkurang, sebagian tak akan ketemu lagi dengan sanak keluarga yang tinggal di utara. Malamnya Ang Syok Sim tak lagi dapat tidur nyenyak. Tidurnya sekejap-sekejap, dan yang sekejap-sekejap itu senantiasa dihantui mimpi buruk. Salah satu mimpinya malam itu ialah ia mimpi kakak iparnya, Kapten Eng Leong gugur di peperangan lalu kakak perempuan Ang. Syok Sim serta kedua anaknya pun menderita seumur hidupnya. Tidak Ang Syok Sim geragapan hangun dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Ketika ia merenung-renang. Karena sulit memejamkan matuk kembali, Ang Syok Sim bisa ikut merasakan kenapa. Penghuni-penghuni tempat ini mengaku. Tidur tak senyanya Ang. Syok Sim dan makan tak senak Ang Syok Sim seperti yang terwakili dari ucapan An Lang Syang tadi. Ang Syok Sim juga paham bahwa banyak sekali orang yang digolongkan sebagai prajurit musuh atau prajurit penjajah pun memiliki kepedihan hati yang sama dengan yang menamakan diri pembela negeri atau patriot. Banyak di antara orang yang disebut prajurit musuh itu sebenarnya tidak suka disuruh maju ke medan perang, tidak suka disuruh menyerbu dan merebut tanah orang lain. Namun mereka harus melakukannya juga karena perintah dari atasan mereka, seperti An Long Yang Syang tadi mengaku lebih senang tinggal di kampungnya di Liao Tong sana dan mencari Jin Som sebagai penghidupan sehari-hari. Masih bisa diterima akal kalau orang baik berperang melawan. Orang jahat, tetapi sungguh sulit dipahami bahwa orang-orang baik saling berbunuhan di medan laga karena perintah atasan, Renung Ang Syok Sim. Kalau para penguasa itu ingin titik menambah wilayah, kenapa tidak mereka sendiri saja yang maju ke peperangan? Kenapa menyuruh orang-orang yang tadinya hidup tentramu untuk saling bunuh di medan laga demi kepentingan si penguasa? Ketika Ang Syok Sim bisa tidur juga beberapa jam kemudian, ia tak terlalu pulas lagi. Meski demikian, ia bangun terlambat juga ia tergagap bangun ketika sinar matahari pagi sudah menerobos jendela dan memandikan Ang Syok Sim dengan cahayanya yang bersahabat karena di pantidur Ang Syok Sim memang terletak bertentangan dengan jendela yang menghadap ke timur. Jendela tak berdaun jendela namun bertrali cukup kuat. Ketika Ang Syok Sim terbangun dengan perut lapar, ia melihat Mawanyok dan Mawansan. Sudah mandi, sudah bersih dan duduk di dekat meja, namun belum ada hidangan di atas meja itu. Loh, hidangannya belum datang tanya Ang Syok Sim. Mawansan menjawab, pagi ini ada yang agak berbeda. Bersihkan dulu dirimu kakak Sim. Mungkin sebentar lagi makan pagi kita datang. Ang Syok Sim pun menuju ke belakang untuk keperluan-keperluan di belakang seperti cuci-cuci, membersihkan diri, buang hajat dan sebagainya. Loh, nampak dua orang pengawal yang mengawasi di halaman belakang kelihatan berwajah murung. Makan pagi benar-benar terlambat sampai Mawansan sudah mengerut tuh. Namun akhirnya Paman Boan si juru masak muncul juga dengan keranjang bersusun tiganya. Maaf kalian tentu sudah kelaparan. Kami di dapur harus menyiapkan makanan jauh lebih banyak untuk sembahyang. Kami hampir-hampir tidak tidur, kata Paman Boan. Mawansan hampir saja memprotes tetapi Ang Syok Sim malah sudah mendahulunya berterima kasih. Kami berterima kasih kepada Paman Boan, di saat serepot ini pun kalian tetap memperhatikan makan minum kami. Ah tidak apa-apa, kata Komandan. Fui kalian adalah tamu yang harus diperlakukan pantas. Tetapi Paman Boan lalu merasa istilah tamu itu agak ganji lalu ditambahkannya ya meskipun tamu dengan beberapa pembatasan. Sementara kemarahan Mawansan sudah luntur begitu hidungnya mencium beberapa jenis masakan yang baunya lolos keluar dari selah-selah keranjang bambu bersusun tiga itu. Di antaranya ada masakan kesukaannya yang kemarin ia pesankan kepada Paman Boan, dan Paman Boan menyanggupinya setelah sedikit. Di rayu, Ang Syok Sim kemudian bertanya, Paman, sembahyang untuk siapa? Untuk teman-teman kami yang tak dapat kembali lagi kemari karena gugur dalam tugas. Berapa yang gugur? Sekitar, seratus lima puluh orang. Ang Syok Sim tak bertanya lagi menyinggung dan Membayangkan berapa banyak orang di utara sana yang bersedih karena kehilangan dan masih akan bertambah berapa lagi dalam pertikaian-pertikaian berikut. Paman Boan berlalu, Ang Syok Sim makan namun tidak terlalu berselera meskipun tadinya ia lapar. Ang Syok Sim jadi ketularan tidur tak terlalu nyenyak dan makan tak terlalu lahap karena suasana hatinya. Apostrof. Hari itu, suasana di pemukiman. Tersembunyi itu agak lain dari hari-hari biasanya. Tak ada yang menggarap kebun-kebun pangan atau kandang-kandang ternak, tak ada yang berlatih, yang tetap di tempat biasanya hanyalah para penjaga yang mengawasi sekitar kamp. Dan para penghuni yang biasanya berpakaian seadanya, bahkan bila hari sedang panas banyak yang berkeliaran hanya dengan celana setinggi lutut dan baju buntung atau bahkan tak berbaju sama sekali-kali ini semuanya berseragam dan berdam dan rapi. Kini jauh lebih bersungguh-sungguh, bahkan murung. Angsik Sim bisa melihat semua itu sebab sehabis sarapan pagi ia diminta membantu mengatur meja-meja di tengah lapangan. Belasan meja. Disambung-sambung lalu diberi alas kain merah untuk ditarui makanan-makanan sesajian yang ratusan jenisnya. Dupa-dupa dikeluarkan dan dibakar, begitu pula. Kertas-kertas kuning, sehingga udara jadi terasa seperti di dalam sebuah kuil. Kalau selama ini Angsik Sim baru merabar-rabar atau menebak-nebak pasukan yang bersembunyi di hutan ini pasukan mana, sekarang semuanya jadi jelas dan terang-benderang ketika melihat sehelai bendera besar dikeluarkan dari ruang tempat tinggal Komandan Fui sendiri, lalu dikibarkan di tiang utama. Bendera segitiga hitam dengan gambar seekor naga emas berkuku lima itulah bendera kerajaan Manchu. Gojiao Kim Leong Ki. Ang Siok Sim bukanlah seorang yang memihak sana-sini dalam pertikaian berkepanjangan di daratan Cina, pertikaian yang membingungkan orang-orang kecil, namun sedikit banyak Ang Siok Sim terpengaruh juga oleh percakapan-percakapan yang didengarnya di Lemhia, di Cheng Sanlo, dengan jantung berdebar-debar Ang Siok Sim melihat betapa sebuah pasukan Manchu bersembunyi rapat-rapat jauh di belakang garis pertahanan pasukan dinasti Beng. Pasukan dinasti Beng bersiaga menghadapi utara, tetapi mereka belum tentu tahu ada pasukan musuh di sebelah selatan mereka, pikir Ang. Siok Sim. Biarpun bukan ahli. Militer. Ang Siok Sim sadar juga gawatnya keadaan macam itu. Apostrofe. Yang membuat Ang Siok Sim sedikit, menguatirkan pasukan dinasti Beng bukanlah pertimbangan yang muluk-muluk atau istilah ruwet-ruwet kaum militer atau politik melainkan sederhana, karena kakak iparnya anggota pasukan kerajaan Beng. Kalau kakak iparnya mengalami nasib buruk, kakak perempuan Ang Siok Sim dan anak-anaknya pun akan mengalami banyak penderitaan seperti yang diimpikannya. Semalam. Itu saja. Namun Ang Siok Sim juga tak menyangkal bahwa di antara prajurit-prajurit Manchu ini ia sudah punya beberapa teman erat, seperti An Long misalnya. Dan beberapa orang lagi. Sementara sedang mengatur sesaji-sesaji di meja sembah yang di bawah petunjuk paman boan, Ang Siok Sim melihat An Long dalam seragam prajuritnya lewat di dekatnya, matanya merah bengkak, mungkin ia menangis semalaman. Kakak Lang, sapa Ang Siok Sim? An Long berhenti melangkah dan menatap Ang Siok Sim dengan sorot metap penuh kebencian yang membuat Ang Siok. Sim kaget. Inikah An Long yang kemarin? Siang mengobrol akrab dengannya di bawah rindangnya pohon berbeda benar dengan yang kemarin. An Long menatap Ang Siok Sim lalu berdesis pelan, Kalian, babi-babi bangsa Han kalian membunuh adikku. Jadi, kakak Giong, telah Ang Siok Sim kaget tenggorokannya seolah tersumbat oleh rasa haru yang menggumpal naik dari dasar hatinya. An Giong dikenalnya belum lama baru mulai semenjak Ang Siok Sim di situ, namun sudah agak akrab juga dengan Ang Siok Sim. Hanya saja, sikap Ang Siok Sim itu tak mempengaruhi sikap benci An Long. Aku segera berharap dikirim ke Medan Laga, akan kubunuh orang Han sebanyak-banyaknya agar tenteramlah arwah adikku, kata An Long sambil melangkah pergi. Ang Siok Sim berdiri termangung. Cepat benar perubahan An Long kemarin dan hari ini sudah seperti langit dan bumi jauhnya. Apakah begini sifat semua orang-orang dalam peperangan mudah terpengaruh kematian orang dekatnya kalau yang mudah terpengaruh dendam itu? Kebetulan berkedudukan tinggi untuk bisa menggerakkan ribuan prajurit, Bukankah bisa menimbulkan gelombang bencana yang menimbulkan penderitaan lebih besar orang begitu dendam akan kematian orang-orang dekatnya, tetap tidakkah mereka berpikir bahwa orang-orang dekatnya itu juga sudah membunuh pihak lain dan menimbulkan dendam pula. Orang-orang sudah menjadi gila karena dendam, pikir Ang Siok Sim sedih. Siapa bisa menghentikan ini? Setelah selesai membantu Paman Boan mengatur tempat itu, tiba-tiba Ang Siok Sim ingin ikut bersembah yang ia lalu menghadap Komandan Fui untuk menyampaikan maksudnya. Fui Tatliong sedang duduk di ruang rapatnya sambil menunggu selesainya persiapan. Dan ia tercengang ketika Ang Siok Sim menghadapnya di antar seorang prajurit penjaga, menyatakan maksudnya. Kenapa kau ingin melakukannya? Karena beberapa orang yang gugur itu sudah kenal cukup baik denganku, meski belum lama. Fui Tatliong menatap Pang Siok Sim gak lama, lalu mengangguk mengizinkan. Ang Siok Sim pun cepat-cepat kembali ke bangunan tempatnya dikurung untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian. Yang paling pantas yang dibawanya dari lem hia, sehingga mengherankan kakak beradik Simo yang melihatnya. Eh, kakak Sim, kok berdandan rapi kenapa ada cewek Godama Wansan? Jawaban Ang Siok Sim bersungguh-sungguh, mau ikut menyembahyangkan arwah orang-orang yang gugur itu. Kau disuruh ikut? Tidak. Keinginanku sendiri. Aku minta izin dan diperbolehkan. Menyembahyangkan arwah orang-orang yang menculik kita. Tetapi juga yang kita kenal baik. Bukankah selama ini kita diperlakukan baik? Mawan Yok dan Mawan San merenungkan jawaban Ang Siok Sim itu. Sementara Ang Siok Sim juga berkata pula, aku juga akan menyembahyangkan. Arwah orang-orang yang sempat dibunuh. Oleh orang-orang yang gugur itu semasa kali hidupnya, agar jangan lagi penasaran dan sampai menuntut pembalasan lewat orang-orang yang masih hidup. Mawan Yok tersentuh oleh sikap Ang Siok Sim, kami berdua juga akan bersembahyang di ruang ini menurut care kami. Ang Siok Sim mengangguk, lalu melangkah keluar. Upacara sembahyang berlangsung himat. Nama prajurit-prajurit yang gugur sudah dituliskan masing-masing di atas sehelai hunpai, papan arwah, yang ditaruh. Berderet-deret di altar yang amat lebar itu. Di antara hampir 5.000 prajurit yang berseragam sama, Ang Siok Sim yang dandanannya lain sendiri itu jadi cukup menarik perhatian lain-lainnya namun karena ia sudah diijankan oleh Fui. Tatli yang sendiri tak ada yang mengusiknya. Bahkan setelah upacara selesai dan para prajurit sudah bubar, Ang Siok Sim masih sujud husuk dengan dupa di tangannya, sehingga paman boan mendekatinya dan berkata, Sudah selesai, Asim. Si juru masak tua itu pun memakai seragam prajuritnya, biarpun rambutnya ada putih dan giginya sudah hompong. Ang Siok Sim menyelesaikan doanya sampai menancapkan. Dupa di altar baru menjawab paman bun, aku bukan cuma mendoakan yang gugur, tetapi juga mendoakan yang terbunuh oleh mereka. Tapi yang terbunuh oleh orang-orang kita itu kan musuh. Tapi kan manusia juga betul juga. Hari itu Ang Siok Sim menghabiskan waktu hanya di dalam ruang penyekapannya. Merenungkan banyak hal. Yang keluyuran keluar malahan kakak beradik Mawanyok dan Mawansan. Seperti Ang Siok Sim kedua gadis itu pun sudah mendapat teman-teman baru di pemukiman itu, bahkan lebih banyak dari yang diperoleh Ang Siok Sim karena alasan yang sederhana saja, kaum lelaki di situ tentu senang berkawan dengan gadis secantik Mawanyok. Mulanya Ang Siok Sim agak cemas juga, menyangka bahwa orang-orang di tempat itu buas-buas, namun ternyata mereka sopan-sopan karena terikat disiplin yang tinggi. Ang Siok Sim jadi luntur pula anggapan yang selama ini terbentuk di kepalanya bahwa mancu itu biadab dan hon itu beradab. Mawansan malah sempat bertukar pengetahuan tentang catur dengan seorang perwira di situ. Mawansan mengajarkan catur India yang ia pelajari dari seorang perwira Portugis di Macau yang pernah bertugas selama di koloni Portugis di Goa, India. Sedangkan dari perwira itu Mawansan belajar catur ala Cina yang disebut Siang Ji, catur gajah. Dengan demikian, Ang Siok Sim bertiga lama-lama tidak terlalu merasa bahwa mereka itu orang culikan. Tapi hari itu, sikap anlang yang tiba-tiba menunjukkan kebencian, membuat Tang Siok Sim sama Tenggan keluar dari bangunan kayu itu. Ia tidur-tiduran saja di dipan, ketika makan Siang di antar datang maka ia pun makan. Siang. Ketika sore tiba, dia pun memasang lilin dalam rumah maupun di luar rumah dengan kerudung lampiannya. Namun sore itu ketika Mawanyok dan Mawansan sudah berkumpul kembali di ruangan kayu itu sambil mengobrol dan menunggu makan malam, tiba-tiba pintu diketuk dari luar. Suara ketukannya terdengar ragu. Tanpa mempedulikan suara ketukan itu dengan seksama, Mawansan bangkit dari duduknya dan dengan gembira melangkah ke pintu sambil berkata kegirangan, Masak apa malam? Ini, Paman Bobon. Ketika pintu dibuka titik ternyata yang mengetuk itu bukan Paman Boan melainkan An Lang. Aku mau ketemu Ang Siok Sim, kata An Lang kepada Ma. Wansan yang berdiri di ambang pintu. Ang Siok Sim yang mendengarnya pun berdebar-debar mengenali suara An Lang. Mau apa An Lang mendatanginya malam-malam begini namun Ang Siok Sim melangkah juga ke pintu dan menyambut, silakan masuk, kakak Lang. Tanpa kata-kata An Lang melangkah masuk, wajahnya masih nampak sedih dan matanya juga masih agak merah. Dengan langkah Lung Lai ia menduduki salah satu bangku di ruangan itu dan untuk beberapa saat suasana jadi canggung karena sikap An Lang itu. Kakak Lang, ada keperluan apa Ang Siok Sim coba? Mengalirkan suasana yang membeku. An Lang menarik nafas lalu berkata, aku ingin minta maaf kepadamu, Asim. Sikap dan kata-kataku kepadamu tadi siang di lapangan sumbah yang benar-benar sikap yang buruk. Ang Siok Sim lega. Aku bisa paham, kakak Lang. Ang, kakak baru saja kehilangan seorang yang kakak sayangi jiwa kakak pasti amat goncang dan sikap kakak itu normal. Semua orang mungkin juga begitu, aku juga. Ingin minta maaf kepada seluruh bangsa Han, karena sikapku yang mengungkit-ungkit soal suku bangsa dan asal-usul keturunan. Kau kuanggap mewakili bangsa Han, Asim. Semua manusia sama sebenarnya. Kalau mendapat sesuatu yang diharapkan mereka senang. Kalau kehilangan sesuatu yang disayangi, mereka sedih. Itu pelajaran berharga buatku, Asim. Pikiran sempat tersesat karena mengikuti perasaan sedih. Yang berlarut, kuanggap semua bangsa Han jahat karena mereka membunuh adikku. Tetapi kalau bangsa Han jahat karena membunuh Anggiong, entah berapa juta kali jahatnya bangsa ku bangsa Manchu, yang membantai penduduk Yangchu dan Keteng. Betapa jahatnya kami yang datang ke selatan dan merampas negeri orang Han. Angsyok Sim menggelengkan kepala, itu kelemahan manusia. Tiap golongan atau suku bangsa mencekoki rakyat. Masing-masing bahwa suku. Mereka yang paling unggul dibandingkan yang lain. Aku pun dicekoki gambaran tentang Manchu yang buas, Manchu yang setengah binatang, Manchu yang suka makan daging mentah, suka membakar kampung dan memperkosa wanita-wanita Han. Dan setelah aku beberapa lama di sini, aku tahu, tidak semua yang pernah ku dengar itu benar. Mungkin benar sebagian tapi pasti tidak semua. Dari percakapanku dengan banyak sobat baru di sini, terungkap betapa banyak prajurit Manchu sebenarnya. Adalah orang-orang yang suka hidup tenang di tanah mereka di Liao Tong sana. Tetapi tiba-tiba saja mereka dicomet dari kampung-kampung, dilatih menggunakan senjata, lalu dikirim ke medan laga yang jauh dari keluarga tercinta, diterjunkan ke tengah-tengah pilihan membunuh atau titik dibunuh, padahal banyak di antara yang membunuh maupun yang dibunuh itu adalah orang-orang baik. Hal yang sama juga terjadi di antara bangsa kami, bangsa Han, penduduk dikerahkan, dipersenjatai, disuruh berperang.